Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Baba di LBD Channel. Di video kali ini saya akan membagikan cara merakit potosel dengan tambahan relay AC. Buat teman-teman yang ingin merakit potosel dengan tambahan relay, berikut ini sudah saya siapkan diagram perkabelannya, supaya ada panduan buat teman-teman ketika merakitnya. Oke, sebelum lanjut ke pemasangan kabelnya, saya jelaskan dulu tentang kabel yang ada di potosel ini. Di potosel ini terdapat 3 buah kabel, yang pertama adalah warna hitam yang berfungsi sebagai input pasa, kemudian yang kedua warna putih adalah kabel netral sebagai inputnya, kemudian yang ketiga, kabel yang warna merah ini sebagai outputnya. Oke, kita lanjut ke proses pemasangannya. Yang pertama kita sambung dulu kabel pasa ya, kabel hitam ini, ke sumber listriknya. Nah, sekarang sudah tersambung kabel pasa dengan kabel pasa yang dari input PLN-nya, hitam sama hitam ya. Kita lanjut sambung kabel yang putih, kabel netralnya. Sekarang sudah saya sambungkan kabel netralnya ya, yang putih ini. Nah, di simulasi ini saya menggunakan tambahan kabel yang biru ini, untuk menghubungkan netral dari input dan PLN-nya, dengan tambahan terminal seperti ini, supaya nanti lebih mudah untuk menjumpernya ke relay. Jadi kalau teman-teman mau memasang secara permanen, nanti bisa dipasang dengan lebih bagus ya. Kemudian kita jemperkan dari yang pasa ini, dengan kabel yang hitam ini ya, ke relay yang nomor 1. Kemudian kita lanjut dengan menjamper kabel netralnya. Saya sambungkan dulu. Sekarang kabel netral sudah saya sambungkan ya, dari yang ini, kabel beri ini masuk ke relay nomor 2. Langkah selanjutnya adalah menyambungkan kabel merah yang dari potosel ini, ke relay yang nomor 7. Ini ya, nomor 7. Selanjutnya kita sambung kabel merah yang dari lampunya ini. Ini adalah pasanya lampu. Kita sambungkan ke relay yang nomor 3, yang ini. Kemudian karena lampu juga memerlukan netral, kabel biru ini, kita jemper ke sini. Kita sambungkan dari kabel yang biru ini. Dan selanjutnya kita akan pasang relay, dan kita akan lakukan pengetesan. Oke teman-teman, sekarang saatnya untuk pengujian ya. Untuk kabel yang dari sumbernya ini, yang dari PLN sudah saya sambungkan, namun beban lampu masih belum menyala, karena ini masih siang hari. Nah, untuk membuktikan bahwa pemasangan kabelnya ini sudah benar, dan juga si potosel ini berfungsi dengan baik, maka saya harus tutupi dengan plastik warna hitam ini. Oke, beban lampu langsung menyala ya. Jadi untuk pemasangan kabelnya sudah benar, dan juga potoselnya berfungsi dengan baik ya. Kemudian jika plastik ini saya angkat, dalam beberapa detik, maka lampu akan pandang kembali. Jadi di sistem ini, si potosel ini tidak langsung memikul beban yang ada dari lampu ini. Jadi, beban lampu ini akan dipikul oleh si relay ini. Maka, dengan cara begini, potosel ini akan awet, jadi lebih lama. Bertahan lebih lama, karena dia tidak langsung memikul beban yang ada dari lampu ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel saya untuk klik like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.